Intro Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Ferdinand Sinaga Story Di vlog kali ini saya akan menunjukkan dan membahas piagam-piagam yang saya raih selama saya berkarir di dunia sepak bola Saya akan menunjukkan satu-satu dan menceritakan di mana piagam ini saya raih Ini yang pertama piagam yang saya raih di tahun 2006 Waktu itu saya mengikuti Pornprop Jabar Bukan olahraga provinsi, saya mewakili kota Bandung Dan saya dapat juara satu di Bergu Putra Di tahun yang sama, tahun 2006 Saya meraih medali ini di kompetisi PSSI Usia 23 Waktu itu saya mewakili Persib Bandung U23 Dan saya meraih runner-up Jadi ini medalinya di kompetisi Usia 23 tahun 2006 Dan piagam yang ketiga ini, ini saya dapat waktu tahun 2008 Di tahun 2008 itu saya mengikuti kompetisi Indonesia Super League Kelompok umur U21 Saya bermain untuk Berita Jaya Dan finalnya melawan Persita Tangerang Kita di Berita Jaya mendapatkan juara Dan ini medalinya ISL U21 Tahun 2008 Dan di tahun ini juga Waktu juara di U21 ISL Saya bermain dengan Deddy Kusnandar Terus Sahar Ginanjar Saya waktu di final juga Membantu untuk U21 nya Jejang Guliana, Rizky Norfiansah Geri Satya Yang dari pemain senior turun ke U21 Membantu di finalnya Jadi kita dapat juara di situ Sama pemain-pemain yang sudah berpengalaman Setelah 2008 saya mendapatkan medali lagi di tahun 2011 2011 saya bermain untuk Timnas Indonesia di SEA Games 2011 Kita tuan rumah Di Jakarta Ini medalinya Tapi saya runner-up di situ Kipernya ada Kurnia Mega Andri Tani Terus Gunawan Abdul Rahman Hegi Melgiansa Patrick Wanggai Titus Bonai Okto Dan masih banyak pemain-pemain lainnya Di final Indonesia ketemu sama Malaysia Dan di situ Indonesia kalah Adu penalti Di mana salah satu pendendang penaltinya Pendendang terakhir saya gagal pinating Dan sempat banyak hujatan juga buat saya Tapi itu membuat mental saya lebih kuat Lebih baja Supaya saya lebih bekerja keras lagi Di dalam setiap pertandingan Masih tahun 2011 Saya mendapatkan medali ini Menjadi juara Indonesia Premier League Di mana di tahun 2011 Liga 2011-2012 itu Ada dua kompetisi Tapi saya main untuk Semen Padang di Indonesia Premier League Semen Padang juara Ini medalinya Saya dapat juga top score Mencetak gol terbanyak Di Semen Padang Di Indonesia Premier League Tahun 2011-2012 Ini medalinya Masih di tahun yang sama 2011-2012 Saya masih bermain untuk Semen Padang Di mana Semen Padang masuk di final Piala Indonesia Dan saya mendapat piagam ini Sebagai runner up Menjadi 2011-2012 itu Saya dapat membuat piagam Indonesia Premier League Dan Piala Indonesia sebagai runner up Ini Di tahun 2013 Liverpool melakukan tour Ke Jakarta Dan saya terpilih Salah satu pemain Yang wakili Indonesia Dalam Indonesia 11 Melawan Liverpool FC 20 Juli 2013 Main di Jakarta Saya dapat diberikan medalinya Setelah pertandingan Ini suatu kehormatan buat saya juga Dan kebanggaan untuk melawan Liverpool bermain di Jakarta Dan mereka datang dengan pemain-pemain yang Luar biasa talentanya Dan itu satu pelajaran untuk saya Yang sangat berharga Dan dalam perjalanan karya saya Lanjut Di tahun 2014 Medali ini Saya dapatkan Juara Atau champion Indonesia Super League Di tahun 2014 Bersama Persib Bandung Selain medali ini Saya juga dapat Pemain terbaik ini Pialanya Perjalanan karir yang Perjalanan karir yang Yang luar biasa juga Di tahun 2014 Untuk saya Karena saya mendapatkan Double Jadi juara Dan mendapatkan Pemain terbaik Dan itu Satu cerita yang Yang akan saya ceritakan Ke Anak cucu saya Nah Piagam ini Diberikan Waktu Timnas Indonesia Bermain di ASEAN Games Incheon Korea Tahun 2014 Dimana Waktu itu Saya dipanggil Sama Kucu Aji Santoso Bersama Dua pemain senior Lainnya Untuk membantu Timnas U23 Disitu Ada saya Victor Bonevo Dan Akbar Juprianto Sebagai pemain senior Bermain Untuk Timnas Indonesia Di ASEAN Games Di tahun 2015 Saya Mendapatkan Penghargaan ini Bersama Sriwijaya FC Dimana Sriwijaya FC Keluar sebagai Runner Up Kalah Di final Melawan Arema Di turnamen SCMK Dan disini Saya dapat Penghargaan Runner Up Dan ini Piagam Di tahun 2016 Saya dapat Kesempatan lagi Untuk Bermain di Timnas Indonesia Di dalam Piala ASEAN Susuki Cup 2016 Waktu itu Timnas Indonesia Keluar Sebagai Runner Up Kalah di final Melawan Thailand Ini medalinya Lompat ke Tahun 2018 Saya bermain Untuk Kelantan Waktu itu Ada pertandingan Segitiga Antara Kelantan FA Mewakili Malaysia Persija Jakarta Mewakili Indonesia Dan Salah satu tim Dari Liga Thailand Nah Ini Medali Piala Indonesia Bersama PSM Di mana PSM Menjadi Juara Itu final Lawan Persija Jakarta Setelah Empat tahun Saya bersama PSM Baru tahun 2019 Saya memberikan Medali Juara Mudah-mudahan Saya masih Bisa memberikan Medali Lagi Bersama PSM Nah Teman-teman Semuanya Sekian Cerita Dari Piagam-piagam Yang saya Raih Selama Saya Berkiprah Di dunia Sepak bola Semoga Cerita saya Ini Bisa Menginspirasi Teman-teman Semuanya Terkhusus Buat Pemain bola Yang masih Muda Yang masih Berkarir Panjang Memudahan Tetap Semangat Tetap Berusaha Untuk Meraih Sesuatu Jangan Mudah Menyerah Tetap Kerja Keras Dan Ingat Andalkan Tuhan Dalam Setiap Pekerjaan Horas Ewaku Teman-teman 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 Semuanya Sekian Cerita Dari Penghargaan Yang saya Raih Ini Nah Teman-teman Semuanya Sekian Cerita Dari Penghargaan Yang saya Raih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati